Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara tausia singkat pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat aidul fitri yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama tapi situasinya memang berbeda kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana kita sedang berada di tengah wabah corona yang melanda dunia sampai ke Indonesia yang jumlah korbannya tak terhingga oleh karena itu perlu kita sikapi bersama agar sholat aidul fitri kita sesuai dengan syariah sebelum kita lebih jauh mempraktekkan bagaimana tata cara sholat aidul fitri yang benar sesuai dengan syariah saya akan awali dulu dengan muqaddimah pertama perlu kita ketahui bahwa sholat aidul fitri itu hukumnya sunnah mu'agadah nyaris wajib karena rasulullah s.a.w. jarang meninggalkan selama hidupnya maka kalau ditinggalkan hukumnya menjadi makroh tahrim yaitu mendekati haram walaupun tidak sampai haram yang kedua dianjurkan kepada seluruh umat islam baik yang muda maupun yang tua yang laki maupun yang wanita yang kecil anak-anak maupun yang dewasa yang merdeka ataupun yang menjadi hamba sahaya yang laki maupun perempuan bahkan yang sedang menstruasi atau sedang nifas kalau di tengah lapang dianjurkan ikut keluar bersama-sama dalam rangka mensyarkan agama islam yakni meramaikan dan merayakan idul fitri selanjutnya dianjurkan untuk berjamaah pelaksanaannya kalau memungkinkan dalam kondisi normal bisa dilakukan di tengah tanah lapang atau di masjid yang besar bisa mencakup seluruh jamaah yang ada di sekitarnya tapi bukan berarti di rumah tidak boleh dalam kondisi tertentu seperti kondisi kita saat ini memaksa kita untuk tidak pergi ke masjid memaksa kita untuk tidak pergi ke tengah lapang ke tengah lapangan untuk melakukan sholat idul fitri itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan maka dalam kondisi ini bisa dilakukan di rumah masing-masing baik sendirian maupun berjamaah bersama anggota keluarganya lalu pada malam takbiran atau malam tanggal satu syawal atau menjelang hari raya tetap saja disunahkan kita untuk membaca takbir tahmid dan tahlil sebagaimana dalam kondisi normal baik yang mau berjamaah sholat idul fitri di tengah tanah lapang maupun di masjid ataupun di rumah sunnah ini tidak berbeda lalu sebelum kita laksanakan sholat idul fitri baik yang ada di rumah maupun di tanah lapang ataupun di masjid sunnahnya tetap sama tidak ada beda dengan yang lain yaitu dianjurkan pertama adalah mandi seperti mandi besar sebagaimana kita mau sholat jumat juga mandi segujur tubuh dibasahi agar segar, bersih, suci, dan jernih karena kita akan menghadap Allah dalam rangka meramekan dan merayakan hari raya tahunan bagi umat islam maka kita berkumpul dengan banyak orang berinteraksi dengan banyak orang kita harus dalam keadaan nadif karena anna dofatu minal iman yang kedua adalah sebelum berangkat sarapan dulu kalau di zaman rasulullah s.a.w karena rasulullah s.a.w la yagdu yaum al fitr hatta yakkula tamarat waya puluhuna witran rasulullah s.a.w dulu ketika mau berangkat sholat idul fitri rasulullah membatalkan dulu sarapan dulu karena memang disunahkan kalau idul fitri itu sarapan dulu sebelum sholat idul fitri minimal beberapa butir korma di masa rasul kalau sekarang gak ada korma mungkin sarapan apa adanya yang penting batalkan dulu jangan sampai kesannya kita masih dalam keadaan berpuasa seperti di bulan suci ramadhan berbeda dengan sholat idul adha kita disuruh tunda jangan makan jangan sarapan dulu sebelum sholat idul adha baru setelah pulang nanti sholat idul adha dianjurkan untuk sarapan sambil nunggu menyembeleh korban baik kambing maupun sapi nah untuk itu di saat kita mau melaksanakan sholat idul fitri hanya dua yaitu pertama adalah mandi sekejur tubuh dibahasai sebagaimana kita sholat mau menjelang sholat idul adha maupun sholat jumat yang kedua sarapan dulu beberapa butir dari korna kalau ada kalau gak ada sarapan apapun juga juga boleh sekarang bagaimana tata caranya setelah kita sunahnya amalan-amalan sebelum kita lakukan sholat idul fitri sudah kita laksanakan sekarang tinggal kita mau melaksanakan sholat idul fitri baik yang dalam kondisi normal dan aman itu dilaksanakan di tengah lapang atau di masjid ataupun dalam kondisi yang mencekam dan disitu dinyatakan zona merah yang orang tidak boleh ada kerumunan masa karena harus melakukan physical distancing kalau tidak maka akan terkena virus dari orang lain atau kalau gak kita yang akan meneparkan virus kepada orang lain maka di luar atau di dalam rumah prakteknya sama marilah saat ini kita akan praktekan tata cara pelaksanaan daripada sholat idul fitri yang benar menurut ajaran dan aturan Rasulullah salas salam seperti yang kita tahu bahwasannya sholat idul fitri itu dihancurkan oleh Rasulullah dan disunahkan oleh Rasulullah dua rokaat dua rokaat dan rokaat pertama diancurkan untuk membaca takbir tujuh kali selain takbir atul ikhram rokaat kedua takbir lima kali selain takbir kiyam untuk lebih jelasnya marilah kita simak bersama-sama dan kita kita lihat bersama-sama bagaimana tata caranya saya mulai dengan takbir atul ikhram kemudian nanti takbir tujuh kali dan itu selain takbir atul ikhram Allahuakbar ini takbir atul ikhram namanya lalu dilanjutkan dengan takbir tujuh kali dan tujuh selain takbir atul ikhram di celah-celah antara satu takbir dengan takbir berikutnya sunahnya membaca tasbih tahmid dan tahlil Allahuakbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai tujuh kali takbir selesai itu dilanjutkan dengan membaca ya namanya doa iftidah ya kabir walhamdulillah kathirah dan seterusnya itu selanjutnya membaca suratul fatihah sampai tuntas dilanjutkan dengan membaca surat ada dua pilihan menurut sunah rasulullah bisa membaca surat ala'la atau surat kof setelah itu baru kemudian rukuk sebagaimana rukuk seperti biasanya Allahuakbar ya rukuk seperti biasa kemudian iktidal sami allahu liman hamidah dilanjutkan sucut sebagaimana sucut salat pada kebiasaannya Allahuakbar 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 nah inilah namanya takbiratul kiyam takbir dari berdiri dari sucut nah ini tidak termasuk dari lima takbir pada rukuk kedua maka selanjutnya adalah kita akan takbir lima kali setelah takbir rukuk kiyam Allahuakbar di celah-celah takbir ini sama seperti takbir yang rukuk pertama tadi tujuh kali di celah-celahnya dibaca tasbih tahmid dan tahlil Allahuakbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai lima kali seusai itu kita lanjutkan dengan membaca suratul fatihah tuntas walau dolin amin dilanjutkan dengan membaca surat lagi-lagi ada dua pilihan menurut sunnah rasulullah sallallahu yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua adalah surat al-qamar silahkan kalau tidak hafal itu silahkan apa yang pernah dihafal silahkan pilih diantara surat-surat yang pernah dihafal tidak harus satu diantara dua baik rokaat pertama maupun rokaat kedua setelah selesai kemudian rukuk lagi sebagaimana rukuk rokaat pertama kemudian Allahuakbar ya tidak sami'allahu liman hamidah rabbana walakal ham sujud sebagaimana sujud biasa Allahuakbar 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 Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah tutaslah sudah praktek dan tata cara dari sholat idul fitri baik itu di rumah maupun di tanah lapang atau di masjid berjamaah maupun sendirian tinggal sekarang masalahnya pakai khutbah apa tidak ini yang menjadi masalah buat kita kalau dalam kondisi normal disunahkan kita untuk khutbah karena itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi Rasulullah bertahun-tahun sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Ambas bahwa saya pernah menyaksikan Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Umar dan Uthman sholat idul fitri sebelum mereka khutbah inilah yang menjadi langgasan bahwa orang yang setelah menyelesaikan sholat idul fitri baik berjamaah di luar rumah ataupun berjamaah di dalam rumah bersama keluarganya baik itu hanya dua orang dengan suami istri atau dengan keluarga yang lain kalau itu berjamaah dianjurkan ada khutbah idul fitri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya tapi pilihan kedua bisa jadi karena itu di rumah dan tidak bersama masa yang cukup besar jamaahnya tidak begitu banyak sehingga tausiahnya tidak banyak didengar banyak orang maka ada pilihan yang kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik tidak perlu ada khutbah idul fitri ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik dulu pernah beliau sholat idul fitri di rumahnya bersama keluarga dan sambah sahayanya setelah selesai sholat idul fitri tanpa ada khutbah dan ini menjadi pilihan kita silakan sekarang pilihan di tangan anda khutbah itu sunnah Rasulullah dan para sahabatnya silakan jangan ya mencaci yang tidak khutbah itu ada karena pilihan begitu pula bagi mereka yang tidak memerlukan khutbah karena memang sudah ada acaranya sebagaimana dilakukan oleh Al-Sin Malik walaupun belum bukan dari Nabi tapi Al-Sin Malik adalah sahabat dan sahabat bisa menjadi panutan kita dan bisa menjadi rujukan kita karena insyaallah mereka adalah termasuk khairul umah dan khairul kurun orang-orang yang dijamin insyaallah kesolehannya oleh Allah SWT maka boleh memilih sebagaimana Al-Sin Malik tanpa khutbah setelah sholat idul fitri nah inilah secara singkat tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat idul fitri baik amalan-amalan sebelumnya dengan mandi dan sarapan dulu kemudian sholat dua rokaat takbir rokaat pertama tujuh kali takbir rokaat kedua lima kali lalu diakhiri salam dan dilanjutkan dengan khutbah bagi yang mau dan berkeinginan dan bagi yang tidak mau silahkan karena ini hukumnya sunnah sebagaimana Rasulullah katakan inna nakhtub faman ahabba ayyajlisa falyajlis waman ahabba ayyadhab falyadhab kami berkhutbah bagi siapa yang suka bersama kami silahkan dengarkan khutbah kami bagi yang ada udur syari ataupun tidak ada tapi tidak mau mendengarkan silahkan pergi dan pulang ke rumah masing-masing jadi Rasul saja mentolerir orang yang mau mendengarkan dan Rasul membiarkan mereka yang mau pulang jadi ini sifatnya adalah sunnah bisa dikerjakan bisa tidak tidak perlu gegeran dan mencaci memati apalagi membuli demikian kurang lebihnya mohon maaf yang kurang dari saya bisa ditambah sendiri yang lebih dari Allah jangan dikurangi wabila taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati